Berapa banyak uang yang kamu perlukan dalam satu bulan untuk bisa hidup comfortable? Boleh komen di bawah atau ngomong dalam hati. Sekarang, keluarga kecilku ada 4 orang, aku, istri, dan 2 anak. Dan ku udah hitung kalau join income minimal 25 juta per bulan agar bisa hidup nyaman di Jakarta. Itu udah bisa cover semuanya, tempat tinggal, makan, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan juga hiburan. Dan yang namanya join income, tentu aku harus kerja dan istriku juga kerja. Dan masing-masing harus ngasilin 2-3 kali gaji UMR. Dan kalau dibagi rata, berarti penghasilanku minimal 12,5 juta dan istriku juga 12,5 juta. Dan karena 25 juta, itu akan dibagi untuk 4 kepala, artinya masing-masing kepala perlu 7 juta. Nah, gimana kalau aku nggak kerja atau istriku juga nggak kerja lagi? Berdasarkan informasi BPS, jumlah pekerja di Indonesia mencapai 139,85 juta orang pada tahun 2023. Dan rata-rata penghasilan mereka 3,18 juta per bulan. Jauh di bawah angka 7 juta yang tadi kita udah hitung. Lalu, pahlawan pekerja ini mendapatkan kenaikan upah 60% dibandingkan 9 tahun yang lalu. Padahal di saat yang sama, inflasi umum Indonesia di angka 5% per tahun. Artinya, kenaikan upah pekerja itu di bawah inflasi. Padahal kita belum ngomongin beberapa pos pengeluaran terbesar seperti rumah ataupun dana pendidikan. Yang punya angka inflasi itu jauh lebih tinggi. Dan menurut Timothy Ronald, kreator yang rada songong, tapi kupandang ilmunya ada benarnya, inflasi yang kita alami itu di angka 15%. Artinya, kalau sekarang aja aku butuh 1 juta, maka 3 tahun lagi aku harus habiskan 11 juta untuk maintain lifestyle yang sama. Definisi inflasi menurut gue itu adalah simply perampokan. Mencuri kemampuan kalian untuk membeli sebuah barang atau jasa. Bahkan inflasi jadi penyebab utama untuk kita jatuh miskin tanpa lakukan apa-apa. Sebagai contoh adalah harga rumah di Podomoro Tenjo. Aku beli di tahun 2021 harganya 303 juta. Dan di tahun 2024 harganya meningkat jadi 410 juta. Naik 100 juta dalam 3 tahun, padahal belum tentu dalam waktu 3 tahun kita bisa ngumpulin uang 100 juta. Nah, nggak usah jauh-jauh ngomongin rumah, yuk kita ngomongin sembako. Sejak awal tahun, harga beras naik 15,27%, harga cabai naik 40%, dan harga gula naik 6%. Dan diperkirakan harga sembako akan terus meroket. Mas, apa rencananya untuk menstabilkan harga ini? Teman ya? Makanya, kalau kenaikan penghasilan kita di bawah angka 15%, maka kita akan jatuh miskin karena penurunan nilai uang dan kenaikan harga barang itu jauh berbeda. Jadi, kamu harus cari kendaraan bisnis atau kendaraan investasi yang kasih minimal return 15% per tahun. Dan aku pribadi udah punya beberapa penghasilan pasif dari investasi ke bisnis yang kasih return sampai 3% per bulan atau 36% per tahun. Lumayan banget nih untuk beat angka inflasi. Nah, kamu ada ide nggak? Apa sih kendaraan bisnis atau kendaraan investasi yang bisa beat inflasi? Boleh komen di bawah ya. Buruh dari berbagai serikat pekerja di Bekasi, Jawa Barat menggelar unjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum kabupaten. Kita terus melihat bahwa banyak buruh yang demo untuk nuntut kenaikan harga upah. Dan mereka minta di tahun 2024 untuk naik 15%. Mereka berargumen kalau angka wajarnya adalah 25% karena di sepanjang tahun 2020, 2021, dan 2022 harga upah cuma naik sedikit, cuma 1%. Dan di tahun 2023 serta 2024 ketika ekonomi Indonesia mulai menggeliat kembali, inilah saatnya untuk rapel kenaikan harga upah. Dan ketemu angka 25%. Makanya wajar dong kalau mereka minta 15%. Karena tadi kita udah bahas, kalau purchasing power mereka, daya beli mereka, itu udah jauh menurun. Pendapatan tetap, tapi harga barang terus naik. Dan kesulitan ekonomi ini juga terlihat pada jumlah tabungan yang mereka miliki. 56,5% dia cuma punya dana darurat untuk tempo 3 bulan, 23,1% punya dana darurat untuk tempo 4-6 bulan, 11,5% punya dana darurat untuk tempo 7-12 bulan, dan hanya 8,9% yang punya dana darurat untuk tempo di atas 1 tahun. Dan dana darurat adalah bentuk aset liquid yang harus kita punya dalam bentuk tabungan yang dipakai untuk jaga-jaga kalau terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Misalnya, kita di PHK oleh pemberi kerja. Idealnya, seorang single punya dana darurat yang bisa cover sampai 6 bulan. Tapi data tadi bilang, kalau 80% kaum muda tidak dalam keadaan yang ideal. Banyak dari mereka yang punya dana darurat kurang dari 6 bulan. Dan buat kamu yang pengen belajar tentang dana darurat, serta ilmu pencana keuangan, boleh consider untuk klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar dapat ilmu terkini dari praktisi CEP. Semuanya gratis. The more money you make, the more you need to feel comfortable. Lebih banyak uang yang kamu hasilkan, lebih banyak uang juga yang kamu harapkan untuk merasa nyaman. Selain dana darurat, ada banyak financial goals yang bisa kita capai. Misalnya, tabungan untuk menikah, DPKPR, dan pastinya dana pensiun. Namun, survei dari DPLK Indonesia mengatakan, hanya 14% dari kaum milenial yang punya program pensiun. Dan hal ini juga dikuatkan oleh HSBC yang bilang kalau 9 dari 10 orang Indonesia tidak siap finansial saat mereka pensiun. Lalu, 75% dari mereka mengharapkan bantuan dana dari anak-anak mereka saat mereka pensiun. Tapi faktanya, hanya 1 dari 4 orang yang akan terima bantuan dana dari anak-anak mereka. Jadi, salah besar nih kalau kamu bikin plan untuk bergantung secara finansial pada anak ataupun anggota keluarga di masa tua nanti. Opsi ini bukan opsi terbaik, karena tadi kita udah bahas kalau kehidupan orang-orang di masa depan itu akan jauh lebih susah dibandingkan kita sekarang. Kita yang sekarang aja belum tentu sukses, apalagi anak-anak kita di masa depan. Makanya, opsi terbaik kita adalah menyiapkan dana pensiun kita sendiri dan cara termudah untuk menghitung kebutuhan dana pensiun adalah 250 kali pengeluaran bulanan sekarang. Dan kalau kamu pengeluaran sekarang adalah 10 juta per bulan kali 250, maka kamu harus punya tabungan pensiun 2,5 miliar. Dan semakin besar pengeluaran, maka semakin besar juga dana pensiun yang harus kamu siapkan. Misal tadi, aku 25 juta kali 250, 6,25 miliar. Dan kalau kamu pengeluarannya sampai 50 juta per bulan kali 250 adalah 12,5 miliar. Jadi kita bisa lihat, angka untuk mengumpulkan dana pensiun itu jauh lebih sulit dibandingkan dengan mengumpulkan dana darurat. Makanya di level pertama, kita harus siap untuk dana darurat terlebih dahulu. Jika kamu nggak mulai sekarang, kemungkinan besar kamu akan kehilangan kesempatan untuk buat uangmu bertumbuh bersama bunga majemuk ataupun compounding interest. Maka, satu hal simpel yang bisa kita kerjakan adalah jaga lifestyle walaupun gaji sedang meningkat. Jangan sampai lifestyle kita udah keburu tinggi tapi nggak prepare peluru untuk hari tua kita nanti. Tapi bukan berarti hemat gila-gilaan. Kita harus pikirin Andre sekarang dan Andre di masa depan. Dua-duanya harus bisa hidup dengan nyaman. Masuk ke pertanyaan berikutnya. Berapa sih jumlah uang cash atau uang tunai yang kita perlukan untuk bisa hidup comfortable? Aset itu bentuknya ada banyak. Ada properti, ada kendaraan, ada emas, dan juga uang tunai. Nggak mungkin 100% aset kita dalam bentuk properti. Kita harus punya pegangan uang tunai karena kan di masa depan harus mencukupi kebutuhan sehari-hari. Aku pribadi nyaman hidup di 7 juta. Tapi kebanyakan orang Jakarta berdasarkan wawancara, mereka perlu 10-15 juta per bulan. Faktanya, walaupun kebutuhan tiap orang itu berbeda-beda, tapi kebanyakan dari mereka sebut angka uang tunai di 1 miliar dan lebih. Nggak ada tuh yang pengen pegang kurang dari angka itu. Mereka baru merasa aman, merasa secure kalau di tabungan ada angka 1 miliar. Tapi kita perlu balik lagi nih. Kalau misalkan sekarang kamu lagi ke mall ataupun lagi jalan-jalan, kan banyak orang itu kelihatannya happy-happy gitu ya. Tapi kan tadi kita udah bahas kalau 75% dari mereka itu tidak siap untuk pensiun bahkan ketika mereka harus pensiun. Makanya, aku bikin konten kayak gini untuk jadi reminder bahwa hidup itu nggak hanya untuk happy-happy, tapi ada tanggung jawab. Kita harus belajar untuk dapetin uang lebih banyak dan kita harus belajar untuk keluarin uang lebih sedikit. Dua hukum ini aja kamu pegang, kamu akan finansial secure sampai dengan kamu mati. Dan cari uang lebih banyak akan jadi prioritas dibandingkan dengan keluarin uang lebih sedikit. Karena kita bisa cari uang sebanyak-banyaknya, tapi kita nggak mungkin puasa dalam 30 hari. Dan di tengah banyaknya instant gratification seperti TikTok, YouTube, dan Instagram, ada beberapa hal simple yang bisa kita lakukan untuk dapatkan uang lebih banyak dan keluarin uang lebih sedikit. Pertama, catat arus kas. Dan ini step pertama banget yang paling basic agar kita bisa analisa gimana sih kondisi keuangan kita sekarang. Catat semua uang masuk dan catat semua uang keluar. Lalu kita bisa optimasi di pos-pos pengeluaran yang paling penting. Dan ada tiga kategori yang umumnya jadi beban keuangan. Rumah, transportasi, dan makanan. Contohnya rumah. Mayoritas orang bilang kalau cicilan maksimal 35% dari penghasilan, tapi banyak orang salah kaprah. Mereka ambil cicilan KPR mentok di 35% dari penghasilan mereka. Gaji 10 juta harus bayar KPR 3,5 juta. Padahal yang namanya cicilan itu kan nggak cuma KPR. Ada cicilan kartu kredit, ada cicilan kendaraan, dan berbagai cicilan lainnya. Dan bisa jadi ketika itu digabung-gabung sampai 50, bahkan 60% dari pendapatan kamu. Makanya lebih baik untuk kita downgrade kita punya kriteria dan cari rumah atau apartemen yang lebih kecil dan cicilannya cuma 20% dari penghasilan. Dengan begitu, ketika semua utang diakumulasi maksimal 35%. Dan hal yang sama bisa kita duplikat di kategori lain seperti transportasi dan juga makanan. Nah, ada nggak dari kamu yang kejebak keuangannya karena cicilan KPR terlalu tinggi? Boleh komen di bawah ya. 2. Bentuk dana darurat Dan untuk kamu yang single itu minimal 6 kali pengeluaran dan untuk kamu yang sudah keluarga itu minimal 12 kali pengeluaran. Nah, tadi aku udah cerita kalau spending keluargaku 25 juta per bulan. Artinya, aku harus ngumpulin 300 juta untuk dana darurat. Tapi ini susah banget. Karena pertama, aku emang belum disiplin nabung dan yang kedua, kadang uangnya kepake untuk poin ketiga. yaitu bangun pendapatan pasif. Nah, sekarang kamu harus mikirin untuk dapetin stream income berikutnya. Bisa live streaming dan dapat afiliate. Atau kamu juga bisa jadi distributor dan dapat cuan gede kalau ngerti cara mainnya. Dan mayoritas temenku yang sekarang dapat 3 digit per bulan itu main di bisnis distributor. Ada yang jual beli daging, jual beli kebutuhan bayi, jual beli es, atau mungkin jual beli telur. Dengan margin yang gemuk dan sehat, kamu bisa dapat 2 digit bahkan di awal periode kamu merintis. Bisnisnya cash basis dan pasti kamu pegang uang tunai setiap hari. Lalu, untung dari bisnis itu harus digulung agar bisnis kamu makin lama makin gede. Let's say jual beli daging. Sekarang, kamu punya modal untuk beli 1 sapi. Tahun depan jadi 2 sapi. Tahun depannya lagi jadi 4 sapi. Tahun depannya lagi jadi 8 sapi. dalam 5 tahun kamu punya 16 sapi. Jadi, kalau kamu bisa double tiap tahun maka bisnismu akan berkembang 16 kali lipat dalam waktu 5 tahun. Nah, aku pribadi baru ikut tahun 2023 dan harapannya di tahun 2028 udah bisa penghasilan pasif sampai 100 juta per bulan. Intinya, banyak-banyakin teman dan juga edukasi agar kamu bisa dapat insight apa sih bisnis yang bisa cuan. Oke, itu dulu sering kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!